Intro Terima kasih masih bersama saya Restia Amelia Bagi anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sedikitnya 196 imigran rohingya terdampar di pantai Kale, kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi Intro Seorang tewas, 4 lainnya kritis setelah kecelakaan maut antara becak motor dengan minibus di jalan minta Sumatera Alu Awe, Kota Lusumawe Intro Sebuah permainan rakyat bernama gemerkup atau menangkap ikan dengan tangan kosong berlangsung seru dan disertai gelak tawa warga bandar Aceh Intro Sejumlah warga menyerbu pengobatan gratis dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional Layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar sebuah perusahaan jasa energi ini dirangkai dengan donor darah Ratusan warga dari 4 gampung di kecamatan Muara I, Lusumawe diberi layanan pengobatan gratis untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap kebutuhan kesehatan Warga umumnya memeriksakan tekanan darah, diabetes, kolesterol, termasuk beberapa jenis penyakit ringan lainnya Jika terindikasi bergejala sakit berat, petugas mengarahkan warga berobat lanjutan ke puskesmas atau meminta rujukan dirawat di rumah sakit Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, warga dan karyawan diajak mendonorkan darah Sedikitnya 59 kantong darah berhasil dikumpulkan dari pendonor spontan Usai pemeriksaan kesehatan, warga menerima bantuan sembako dari perusahaan energi tersebut Dengan adanya kegiatan seperti ini, setidaknya kita bisa berbuat untuk masyarakat Yang masyarakat bisa melakukan penyakitan kesehatan gratis dan dapat beberapa pikisan seperti yang disampaikan Pak Anas tadi Kemudian dengan kegiatan ini, ini juga bisa membantu PMI untuk mencukupi stok darah yang ada di ininya Pemeriksaan kesehatan gratis juga bisa menjaring pendonor darah Sehingga kebutuhan darah di PMI setempat terjamin Tim meliputan melaporkan dari Lok Semawe Afilah Musabakah Tilawatil Quran, MTK Kabupaten Nagan Raya terus mempersiapkan diri menghadapi MTK ke-36 tingkat provinsi Para wakil Nagan Raya ini mematangkan keberangkatan ke MTK di Sinabang, Pulau Simelu yang berlangsung mulai 26 November 2023 Persiapan kafilah MTK Nagan Raya terus dikebut Kemusatan latihan atau training center atau Tisi Pamungkas dijadwalkan pada Jumat mendatang menentukan persiapan kafilah ini Apalagi para penguji dari LPTK Provinsi Aceh ikut dikerahkan melatih para peserta Anggota kafilah MTK asal Nagan Raya berjumlah 50 orang Wakil Kabupaten di Pantai Barat Aceh ini mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan pada MTK tingkat provinsi tahun ini Kafilah MTK Nagan Raya direncanakan berangkat pada tanggal 23 November 2023 mendatang melalui pelabuhan-labuhan haji Kabupaten Aceh Selatan Jadi untuk kesiapan Kabupaten Nagan Raya sudah siap Jadi insya Allah kita hari Jumat, Sabtu minggu ini kita diisi terakhir Jadi kami mengharapkan doa dari masyarakat Kabupaten Nagan Raya Maunya Kabupaten Nagan Raya bisa masuk lima besar insya Allah Untuk berangkat ke Simulu insya Allah tanggal 23 November hari Kamis Kita berangkat ke Simulu melalui, kalau tidak ada apa-apa melalui labuhan haji Sejauh ini seluruh persiapan telah rampung termasuk transportasi dan akomodasi Dukungan warga Nagan Raya sangat dibutuhkan agar target lima besar pada MTK tingkat provinsi bisa terwujud Basri Adi melaporkan dari Nagan Raya Warga Aceh memiliki permainan rakyat yang bernama kemepup atau menangkap ikan dengan tangan kosong Kebiasaan ini diperlombakan dalam sebuah acara untuk memeriahkan ulang tahun komunitas rapi kota Banda Aceh Jika menangkap ikan dengan jaring atau pancing mungkin sudah biasa Namun menangkap ikan dengan tangan kosong atau kemepup memiliki tantangan dan diminati anak-anak dan orang dewasa Kemekup tidak asing bagi warga apalagi yang tinggal di pedesaan Kebiasaan kemepup berdampak ganda Selain memperoleh ikan, juga bisa mengisi waktu uang sambil menunjukkan kebolehan menaklukkan ikan di air Perlombaan kemepup yang digelar di kolam gampung Lampaseh kecamatan Meraksa Banda Aceh ini berlangsung seru Para peserta berlomba menangkap ikan sebanyak mungkin Peserta yang paling banyak memperoleh ikan keluar sebagai pemenang Perlombaan bukan saja diikuti orang dewasa tapi juga anak-anak Kolam sedalam setengah meter menjadi tempat lomba menangkap ikan Setiap peserta diberi waktu 10 menit untuk menangkap ikan sebanyak mungkin Ikan yang berhasil ditangkap diperlihatkan panidia 36 Kenapa bang bisa rapat gitu? Ada cara-cara sendiri bang? Nggak ada sama orang lain Ada cara-cara anak Ada apa-apa aja? Ada pandiri gak? Serta dewasa berhasil menangkap 40 ekor ikan dengan tangannya 6 6 ekor Wandi kemana bisa dapat banyak? Karena berusaha Berusaha Biasa udah kemepup begini? Biasa Ada Ini pulau tinggal di asrama juga Lomba kemepup selain menjadi hiburan Sekaligus menjalin selaturahmi dan mempererat kekompakan sesama anggota rapi Itu melakukan lomba Kalau bahasanya lomba kemepup Kalau di Indonesia kan lomba tangkap ikan pakai tangan dalam kolam Seperti kasih ikan bersama-sama Mungkin itu kegiatan hari ini kita melaksanakan dua sesi perlombaan Yang pertama sesi perlombaan untuk anak-anak Kemudian sesi perlombaan untuk orang dewasa Bagi yang berhasil menangkap ikan terbanyak dan terberat mendapatkan hadiah Namun tidak disebutkan secara jelas hadiahnya Ikan yang ditangkap kemudian dimasak dan disantap bersama Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resya Amelia dan seluruh tim redaksi petugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!